hai oke kembali lagi di channel kali ini adalah ionic 5n ionic paling kenceng ya akselerasi 0-100 nya dalam 3,4 detik di sini DRL nya yang ikonik ionic ya bentuknya mengotak di bawah dia ada core sensor bodinya juga lebih white ya dibanding ionic 5 biasa di sini dia ada emblem n-nya di bawah dia ada alis warna orange yang di tengah sini pula elektrik ya di sini filter untuk rapat ada kamera depan untuk motor listriknya 650 PS ya versinya 770 Nm baterainya sendiri 84 kWh kondisi penuh bisa nampu sampai 448 km untuk perang depan sudah dicat begitu juga kapunya dan sudah ada perdam sudah hidrolik juga harga masih kisaran ya 1,3 m dan langsung CKD nih yang CKD ada panorapiknya mantep ya padahal CPU malah nggak ada bannya Pirelli dengan profil ban 275-35 R21 kalipernya N finishing to tone sambil juga dalis warna orainya spion spray glossy dengan sendis beyond kamera samping di bawah spion handle yang baru keluar ketika di unlock ya dengan akses marking model sentuh untuk interior dominan warna hitam bahan di sini dia soft touch armrest soft touch dengan stitching warna biru door handle warna hitam power window dua depannya yang auto di sini ada window lock sekali kisah lock electric mirror yang sudah light retract ke tombol power door lock di bawah ada speaker dengan ring ambient light bose ya ada mabler dan door pocket di sini juga ada corak checkered light warna biru pedalnya juga multi-pixel ya dengan footrest untuk buka kap depan dari sini dibalik sini stick ring yang ini electric park brake dengan auto hold ada dimmer stability control untuk atur ketinggian power back door untuk buka port listriknya ya kisah AC yang bisa dibuka tutup di sini juga ada tampilan magnetnya ya and first edition untuk bahan dashboard standar plastik ini ya kayak gini ya kita lihat ya video nya dia kft di kiri ada safar wypran sudah auto untuk di kiri ada regulatif braking ada drive mode dia ada sport echo normal di sini dia ada adaptive cruise control dengan line cue persis ada mode N nya ya ketika diaktifkan tampilan speedonya berubah jadi sporty banget ya satu dial di tengah di kanan sini dia ada audio string switch ada n green bus di kanan ada saklar tatlamp yang sudah auto setir lapis kulit dengan stitching warna biru pengaturan teloskopik lengkap ya di mode N dia tampilannya ada baterai temperatur ada motor temperatur dan yang unik dia berpun listrik bisa digeber ada suara artifisialnya ya yang simulasin suara mesin ini untuk head unitnya di bawah dia ada hazard ketika diaktifkan tombol ikut berkedip untuk menu head unit dia ada navigasi sounds of nature ada end mode ya yang beda dia ada ntrack ada torque distribution and pedal and rest and drift optimizer and battery and torque distribution dia ini ada all-wheel drive ya ada g-force juga motor temperatur banyak ya infonya ya untuk lainnya standar ya kayak yoni kelima biasa tetap ada kiblat telepon di sini juga ada font projection ya support Android Auto Apple CarPlay voice mono setting ada setting kendaraan ada EV navigasi suara display brightness kombo klaster blue link driver assist lengkap ya dia ada forward safety lens safety blind spot safety safe exit ini ya and active sound plus ada ignition evolution kemudian supersonic di pengaturan AC pengaturan kursi pengaturan lampu tetap ada ambient light ya bisa menyesuaikan ke drive mode atau kita pilih manual ada banyak pilihan warnanya di convenience dia ada bar charger di bawah dia ada shortcutnya ke setup media di media ada suara-suara ya rainy day warminter rantum ini navigasi ini navigasi ini untuk home ini tombol start-stopnya AC untuk climate pengaturan arah semburan lengkap ya sampai ke depan untuk front defogger untuk suhu paling dingin dia 17 paling panas dia bisa sampai 27 di bawah dia ada USB ya untuk connected unit untuk charging type C di sini ada bar charger kamera 360 ya tampilan kamera 360 ya kayak gini dia 3D ada sensor parkir USB type C ada port itu model bulat di sini ada dua buah cup holder armrest self touch di bawahnya tempat keyimpanan joknya sweat ya tepiannya kulit dan dia paket seat ya ada logo N nya di sini di sini di sini dengan sighting gesture hand grip sini model retract sun visor visi perubang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder yang bisa dimati nyalakan terpisah pelakon juga mewah ya warna hitam ini untuk buka tutup panoramic roof nya dia start dari tengah ya buka tutupnya lampu baca kiri kanan ada tombol blue link dan SOS nya sepian tengah auto dimming sun visor visi dresser juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang bisa dimati nyalakan terpisah dan ada card holder ini RPEG untuk sisi penumpang depan pelaci soko pening ya bukan yang model sliding ya di 5n ini untuk pengaturan kursi driver manual ya kayak EV6 GT dia juga jadi manual tetap dengan head register RPEG ada di kiri kanan kursi depan ada silflet dengan logo N dan motor checker di belakang dia ada try manual bahkan di sini dia soft touch armrest soft touch door handle warna hitam power window CJR armrest di bawah ada speaker cup holder dan door pocket tidak ada seat back pocket di belakang bucket seat ada USB Type-C untuk charging 2 buah unik ya desainnya melengkung gini ini dia platform ini penggerak all wheel drive juga serta ini layout dari dashboard nya logo disitirnya juga N ya ini ya tetap ada panoramic group nih yang spek dijual di Indonesia hand grip di sini model retrack dengan lampu paca LED dibaliknya seat belt di sini yang rapi tertentu cover headrest tiga-tiganya aja stable di tengah ada kombinasi armrest dengan 2 buah cup holder jok juga sudah ISOFIX kombinasi ya kulit, sweat dengan stitching warna biru yang belakang juga jadi manual terlipatan dari sini di sini ada top tether dari ISOFIX yang ketika terlipat kereta bagasi ya di belakang juga ada silflet dengan logo N frame belakang satran ini ya stop frame nya tetap bentuk pixel desainnya juga LED pixel dan ada LED bar yang nyambung dari kiri ke kanan dan yang LED 5N ini kayak yang facelift ya dia udah dari wiper ada re-divogger di rapor spoiler dengan highmost frame yang unik antena sharp fit di bawah juga reflektornya motif check red flag ya ini diffusernya dan karena full electric juga ada uplornya ya ada emblem N nya untuk buka bagasi tombol elektris di bagasinya ada lampu bagasi yang sudah LED di bawah sini di bawah sini ada tempat penyimpanan untuk noto bisa dari tombol di sini lampu bagasi yang sudah LED kamera putar di tengahnya ini desainnya dari belakang secara overall tanggar ya jadinya untuk pelipatan kursi belakang kiri ini yang kursi 60 nya di sini juga ada top tether dari ISOFIX kursi penumpang depan juga manual tapi tetap lengkap dengan head register kursi layout transportnya dari sisi penumpang depan oke maksias jadi saya mengenai ionic 5N terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih